Saya punya ikan tiga jari, jumlahnya seribu ekor Nah kemudian, ini kira-kira sampai sekilo isi tiga, sekilo isi empat butuh waktu berapa lama Dan pakannya habis berapa Hitung FCR di kolam terpal Terus menghitung FCR di kolam tanah itu bagaimana Nah, saya tanya balik Kalau menghitung FCR di kolam terpal, itu pakai sistem apa? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi seluruh semua pesinta ikan kemen Salam klitik-klitik, belajar sama-sama, sama-sama belajar Hari ini menjawab pertanyaan dari seluruh semua yang masuk melalui nomor WA saya Ada di deskripsi channel ini Pertanyaannya gini nih Saya sudah punya contoh Mas, saya punya ikan tiga jari Jumlahnya seribu ekor Nah, kemudian, ini kira-kira sampai sekilo isi tiga, sekilo isi empat butuh waktu berapa lama Dan pakannya habis berapa Itu pertanyaan Tetap saya jawab, tapi Pertanyaan ini ambigyu Ambiguunya gini Jadi, ikan Ibu, bapak Halo Jadi, pertanyaannya gini Kalau ikan segini, tiga jari Tiga jari ini Ini mau sampai ke ukuran sekilo isi tiga, sekilo isi empat, sekilo isi lima, atau ukuran konsumsi Butuh waktu berapa lama? Jawabannya, tergantung Nah, tergantungnya apa? Banyak hal Yang pertama Tempat tepan, jeneng Pertama Kalau seandainya ikan tiga jari ini Jumlah seribu ekor Ditabur di kolam ukuran Ini punya saya, ini Tiga kali lima Dengan kedalaman air lima puluh senti Tanpa aerasi Itu lama Lama Karena apa? Terlalu padat Jadi, yang pertama harus diperhatikan itu Kepadatannya seperti apa? Kalau ikan seribu ekor Ditabur di kolam Lima kali Tujuh meter Dengan kedalaman satu meter Saya bisa katakan Ikan tiga jari ini Dua bulan lagi bisa panen Dengan pemberian pakan sesuai SOP Dalam arti sesuai SOP apa? Tiga persen dari diomasa atau berat ikannya Bila cara menentukan berat ikannya Totalnya itu gimana? Ya, ikan satu ini disampling Ditimbang Beratnya berapa? Nah, dikalikan seribu Nanti ketemu berat ikannya Nah, kemudian Kita cari Tiga persen dari seluruh bobot ikan ini berapa? Itu caranya seperti itu Terus Yang kedua Pakannya habis berapa? Kalau masalah pakan Itu kan sering saya bahas Di konten-konten yang lalu Pakan ini tergantung kecocokannya Pakan A ini cocok untuk daerah kebumen Pakan B Cocok untuk daerah Pururjo Pakan B Tidak cocok untuk kebumen Pakan A tidak cocok untuk Pururjo Jadi, kalau pakan kesesuaiannya Cara mencari kesesuaian pakan Yaitu dengan cara trial Uji coba Ini ikan Ditimbang misalnya 10 kg Dikasih pakan 10 kg Besok ditimbang setelah habis 10 kg Naik bobot ikannya berapa Jadi, ada dua perbandingannya Terus Mencoba pakan B Ikan 10 kg Dikasih makan pakan B Kemudian setelah habis 10 kg Ikan ini ditimbang lagi Bandingkan pakan A sama pakan B Bobotnya naik bagus yang mana? Yang A apa yang B? Itu caranya seperti itu Jadi, kita tidak bisa ngomong Ini pakan ini bagus Merknya recommended Kemudian, jenengan kasih ikan buruk ke ikan Tapi, jenengan fanatik dengan pakan itu Kok, walaupun ikannya naiknya tidak seberapa Bobot ikannya naik tidak seberapa Yaitu tetap jenengan pertahankan Yang jenengan jempol di pakan Oke, itu pertanyaan mengenai Berapa lama ikan ini bisa sampai ukuran konsumsi Dan berapa banyak pakan yang harus dihabiskan Itu pertanyaannya Jawabannya jadi analisa Tidak bisa langsung ngomong jawab Ini, saya ngomong 3 bulan Ya, tidak bisa 3 bulan itu dari mana? Kita ngomong yang ilmiah-ilmiah saja Yang sesuai dengan apa yang saya praktekkan Kira-kira seperti itu Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kini, kemarin ada yang komen Mas, menghitung FCR di kolam terpal Terus, menghitung FCR di kolam tanah Itu bagaimana? Nah, saya tanya balik Kalau menghitung FCR di kolam terpal Itu pakai sistem apa? Sistem air tenangkah Terus, sistem bioflokkah Sistem meras Kan banyak sistem Nah, terus Pertanyaannya kemudian Kepadatan di kolam terpal ini berapa? Dan kepadatan di kolam tanah berapa? Nah, itu baru bisa dihitung FCR-nya Jadi, tidak bisa ngomong Ini di kolam tanah FCR-nya 1 banding 1 1 banding 1,2 1 banding 1,5 Itu tidak bisa Kita lihat dulu Kepadatannya ikan di kolam terpal Itu berapa dulu? Misal Ini kolam 3 kali 5 Ditabur dengan kepadatan seribu ekor Dengan Apa namanya? Kedalaman air 50 cm Itu terlalu padat Mungkin juga FCR-nya bisa 1 banding 1,5 Karena apa? Terlalu padat ikannya Tapi ketika kolam ini cuma ditabur 300 ekor Bisa juga FCR-nya 1 banding 1 Sebab Untuk bertumbuh ikan ini Ini ikan nila maksudnya Ini butuh area yang luas Jadi, bukan cuma berapa banyak pakan yang diberikan ke ikan Tetapi, harus diperhitungkan juga Dengan luas kolamnya Kira-kira saya menjelaskan ini paham apa enggak ya? Kalau enggak paham, nanti Bisa hubungi saya di nomor WA saya Bisa tanya lagi Kalau enggak, saya bikinkan konten Dengan yang jumpahannya yang mana? Kayak gitu Terus, untuk FCR di kolam tanah Untuk FCR di kolam tanah Itu cara menghitungnya gimana? Bisa enggak? Untuk FCR di kolam tanah Itu berapa? Ya enggak bisa dijawab berapa? Kita harus coba dulu Ikan Misal, saya umpamakan saja seribu lah ya Dari tadi, saya umpamakan seribu Biar gampang itunya Ikan seribu ekor Tabur dari ukuran Dua jari Dua jari atau gelondong Dua jari atau gelondong itu Sekilo isi 30 Kemudian, taburnya 50 kilo Misalnya 50 kilo Kan ditimbangkan berarti Nah, kita kasih makan Sejumlah Satu kuintal misalnya Nah Nanti setelah habis satu kuintal Ikan ini disampling Ditimbang Terus naiknya ikan itu berapa? Jadi kita bisa ngitung FCRnya baru ketemu disitu Jadi enggak bisa ngomong Ini FCRnya satu banding satu Enggak bisa Ini khusus untuk jenangan pemula Kalau yang sudah pemain Ya sudah Enggak usah perlu saya jelaskan Kira-kira seperti itu Jadi enggak bisa Kita menentukan Ini FCRnya harus satu banding satu Enggak bisa Nah Tapi bisa dibikin Satu banding satu Pakan sekilo Jadi ikan sekilo Itu bisa Saratnya bagaimana? Saratnya Ya kita harus sesuaikan Dengan SOP dan sistemnya SOPnya gimana? Kalau pakai air tenang Taburnya jangan di atas 50 ekor per meter kubik Kalau pakai Airasi Airator Itu bisa Atau air mengalir Itu bisa Kalau di kolam tanah Oke Nah Ini Bagi panjenengan Bagi panjenengan Saya sarankan Jangan tergiur Dengan tebar yang padat Saya himbawkan Berkali-kali Jangan tergiur Dengan tebaran padat Kalau tebaran padat Ini nanti Panennya bisa banyak Belum tentu Kalau enggak ikannya mati Resiko tebar padat ya Kalau enggak ikannya mati Yang kedua ikannya Susah besar Pakannya jalan terus Saya kasih makan Makannya rakus banget mas Tapi kok lama besarnya Nah terus Ini yang terakhir Kandungan protein Pakan Itu juga Jangan harus perhatikan Kebutuhan ikan nila Kandungan proteinnya Itu sekitar Yang dibutuhkan Itu 27% Minimal Jadi kalau misalnya Jangan Kasih makan Pakai protein Yang di bawah 20% Kandungannya Ya Susah juga Gedenya Karena apa Karena kebutuhan proteinnya Tidak tercukupi Oke Semoga tanyaan saya Bermanfaat Segala salam Minta maaf Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kalau kurang jelas Silahkan nanti Bisa hubungi saya Di nomor WA saya Di deskripsi channel ini Saya cantumkan Wallahul maafiq ila Akhematorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam klipik-klipik Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!